Aparat gabungan di Tasemen Khusus Anti-Terror 88 Mabes Polri dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Jumat Sore terlibat adu tembak dengan kelompok bersenjata mujahidi di Indonesia Timur Pimpinan Santoso di Punggungan Pangin Desa Sakina Jayar Poso. Baku-baku tembak itu menewaskan seorang anggota mujahidin. Kotak senjata antara polisi dan kelompok Santoso dan Daingkoro di Desa Sakina Jaya Parigi Mutong terjadi sekitar 2 jam. Kotak senjata terjadi ketika aparat di Tasemen Khusus Anti-Terror 88 Mabes Polri dan Brigade Mobil Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kepolisian Resors Parigi Mutong hendak menyergap sekelompok pria bersenjata di Desa Sakina Jaya. Namun tiba-tiba di tengah jalan tim gabungan itu justru ditembaki dari arah kebun warga. Aksi baku tembak pun tak terhindarkan lagi. Diketahui 10 pria bersenjata yang menembaki petugas tersebut merupakan anggota kelompok mujahidin Indonesia Timur Pimpinan Santoso. Sekitar 2 jam setelah kontak senjata, kawanan pria bersenjata itu melarikan diri. Sementara jalan-jalan anggota kelompok mujahidin yang tewas dievakuasi ke Mapol Resparigi Mutong. Kurang lebih 20 menit kontak senjata terjadi, setelah itu sebahagian dari mereka kabur lalu disterilkan. Di pondok itu ternyata ada satu korban pelaku yang diduga kelompok dari Santoso dan Daengkoro ini yang meninggal di tempat. Dari penyisiran polisi ditemukan 2 pucuk senjata api laras panjang organik jenis M16 dan semua senjata api rakitan dan buah magazin. Penjergapan ini digelar setelah polisi mendapatkan informasi dari warga bahwa ada beberapa pilihan bersenjata meminta makanan pada seorang ibu di rumah kebun. Zabar Gibuah, Padegimutong, Sulawesi Tengah.